Hai cara membuat kerupuk nasi nah ini ada sisa nasi satu manggok kecil kemudian kita siapkan juga tepung tapioka atau tepung kanji untuk bumbunya saya pakai ini masako terus kemudian kita siapkan sedikit air sekarang kita siapkan nih penggorengan wajan kita tuangin ini airnya Hai wajan kalau nasinya keras kita airnya banyakan sedikit ya Oke sekarang kita nyalakan kompornya kemudian kita masukin nih nasinya kita gunakan api kecil saja kemudian tepungnya tepung tapioganya ya bumbunya punya sesukupnya Oke setelah itu langsung kita aduk-aduk aduk-aduk sampai menggumpal jadi satu ya kita matiin apinya kemudian disini kita pencet-pencet gini biar halus oke sudah cukup kemudian kita siapin ini kertas minyak kita olesin sedikit minyak goreng ini kita ratain minyak gorengnya terus kita tuangin ini nasinya tadi ke kertas minyak terus kita ratakan biar tipis kita tipiskan oke selamat menikmati selamat menikmati jadi kotak-kotak oke kemudian kita siapkan tempat penjemuran ini saya gunakan lenser nah kita angkat oke sekarang kerupuk nasinya siap dijemur nah untuk penjemurannya kalau panas terik sehari bisa kering atau sampai 2 hari ini sudah setengah kering jadi kita bisa balik nah kayak gini kita balik semua ini kerupuknya sudah kering bisa digoreng sekarang kita panaskan wajannya kita goreng oke selamat menikmati 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 Selamat mencoba